Pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi kembali pamerkan kemampuannya mengeluarkan uang dari balik tubuhnya. Aksi tersebut direkam oleh kuasa hukum Taat Pribadi. Rekaman video rencananya akan dijadikan materi pembelaan saat sidang dakwaan kasus penggandaan uang minggu depan. Aksi pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengeluarkan uang dari balik tubuhnya direkam oleh Maruah Daud beberapa hari lalu. Dalam video berdurasi lima menit ini, Taat Pribadi mengeluarkan lembaran uang rupiah dan mata uang asing dengan tangan kosong dan tanpa jubah. Ini ada seribu dolar Singapura. Untuk ya. Ini ada sepuluh euro. Sepuluh euro ya. Ini ini 20 ponsterling. Ponsterling ya. Dan jelas ini mengkilap. Ini sepuluh euro. Sepuluh euro ya. Agak mendekat aja. Supaya jelas. Ini ada real. Real ya. Sudah agak lama. Video Taat Pribadi ini rencananya akan dijadikan sebagai materi pembelaan saat sidang dakwaan kasus penggadaan uang minggu depan. Video ini bagi kami adalah untuk kepentingan pembelaan klien kami. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, durasinya tidak terputus, disorting oleh Burma Rwadaud, saya yang berada di hadapan Dimas Kanjeng. Dan posisinya tidak duduk, tapi posisinya berdiri. Sementara itu, Jaksa menilai video kemampuan Taat Pribadi mengeluarkan uang tidak bisa dijadikan barang bukti di persidangan. Kemarin mereka tidak mengajukan. Jadi, jadi yang kemudian kemarin pada tanggal tanggal 18, 18, pada saat pemeriksaan terdakwa, dia tidak menerangkan seperti itu, tidak mengajukan seperti itu. Pimpinan Padipokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, kami siang juga jalani sidang lanjutan kasus pembunuhan pengikutnya, yakni Abdul Ghani, di pengadilan negeri Kabupaten Prombolinggo. Agenda sidang, tanggapan Jaksa atas pembelaan terdakwa. Dalam tanggapannya, Jaksa menolak pembelaan terdakwa, dan tetap meyakini terdakwa otak di balik pembunuhan Abdul Ghani. Sebelumnya, Jaksa menuntut taat pribadi dengan hukuman seumur hidup, karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap pengikutnya. Abdul Ghani dipunuh, karena dianggap melawan dan membahayakan Padipokan Dimas Kanjeng di desa Wangkal Gading Prombolinggo, Jawa Timur. Jenazah korban ditemukan mengambang di salah satu waduk gajah mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 12 Mei 2016 lalu. Kondisi jenazah mengenaskan, leher terjerat tali, dan dipukus plastik hitam. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.